Audio Jump Kepolisian Negara Republik Indonesia membuka penerimaan Akademi Kepolisian atau AKPOL, Bintara dan juga Tamtama Tahun 2020. Informasi mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran bisa melalui situs resmi Kepolisian Indonesia. Peserta harus melakukan pendaftaran online untuk mendaftarkan nomor register online pada alamat website penerimaan.polri.go.id. Masa berlaku untuk berkas online hanya selama 3 hari. Jika sampai 3 hari setelah mendapat nomor register online, pelamar belum juga melakukan pendaftaran pada Polres sesuai tempat domisili Kabupaten Kota. Maka pelamar harus mengulangi untuk melakukan pendaftaran online. Polres Kabupaten Wakatobi membuka pendaftaran penerimaan calon anggota Polri yang bertempat di Aula Auditorium Polres Wakatobi. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi pendaftar seperti laki-laki atau perempuan warga Indonesia. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari institusi kesehatan. Pendaftar juga harus bersikap jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Berkas pelamar calon anggota akwal dan bintara laki-laki yakni mapsnel hekter biru dan perempuan dengan mapsnel hekter kuning. Sementara untuk calon anggota tamtama yakni mapsnel hekter merah. Semua berkas peserta dibuat dalam 4 rangkap yakni 1 rangkap berkas asli dan 3 rangkap untuk berkas fotokopi. Sementara itu, pelamar laki-laki minimal memiliki tinggi badan 165 cm dan tinggi badan perempuan minimal 160 cm. Khusus akwal perempuan, tinggi badan minimal 163 cm. Penerimaan calon anggota Polri bersifat transparan serta tidak dipengut biaya. Memasuki hari keempat, calon anggota Polri dari Kabupaten Wakatobi sangat disambut baik. Dilihat dari banyaknya calon anggota Polri yang sudah mendaftar.